Intro Halo, balik lagi dari Banteng Mas Di samping kita ada Toyota Line Cruiser Tahun 1983 Ini BJ40 Nah, bagi yang baru tahu Kalau FJ sama BJ, bedanya apa sih? Beda bensin doang FJ bensin, BJ diesel Nah, ini tahun 1983 Nah, kita hari ini Ditugaskan untuk mengupgrade suspensinya Ini pakai tough dock Lift 40-50mm Jadi bisa dibilang 2 inch Ini pakai tough dock Foam cell, shocknya Kemudian pair downnya kita pakai spring rate yang paling rendah Dari tough docknya Nah, ini kita ganti semuanya Pair down Shackle U-bolt Shock Losing Semuanya kita ganti Ini partnya banyak banget perintilannya Karena 4-4 nya pakai pair down Biasanya kita kan Kalau mobil baru Belakangnya doang yang pair down Kalau di double cabin yang biasa Kita kerjain Kalau ini 4-4 nya Nah, ini shackle Kita pakai yang greasable shackle Jadi Terkadang di mobil-mobil Yang udah berumur Yang masih pakai pair down Kan kalau lewatin polis tidur Atau jalan rusak Ada bunyi Nyit, 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 keret, 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 keret Beli barangnya itu Complete set Satu brand Jadi Ketika ada error apa segala macem Warentinya juga enak Karena pakainya satu brand Terus partnya yang dicari juga Gampang Karena pakai satu brand Kalau enggak Misalnya shackle depan rusak Shacklenya pakai merek A Terus Yang ada stoknya di merek B Akhirnya jadi campur-campur Silang-silang Tapi kalau kita Full Jadi Nyari spare partnya itu Gampang Udah cari brand itu aja Pasti ada Pasti tepat Part numbernya jelas Bisa dicari Jadi enggak perlu ngukur Enggak perlu ngepasin Nah Kemudian Disitu juga kita Mau jelasin Di FJ atau BJ40 ini Dia ada dua I-Lift Jadi ada yang 25mm Ada yang 35mm Nah 35mm ini Untuk tahun-tahun yang muda Sampai terakhir Kita Enggak tahu pastinya Di tahun berapa Tapi biasanya kita Ngukur dari Gedenya Si I-Liftnya Per down itu Lubangnya yang buat Taruh di shacklenya Dilepas busingnya Kita ngukur Itu gedenya berapa Nah itu paling tepat Jadi kita enggak perlu Ngubah-rubah Di Bantemas Kita ada yang 25mm Yang I-Liftnya Ada juga yang 35mm I-Liftnya Enggak perlu ngerubah Dari 25mm ke 35mm Sayang juga Karena mobilnya legend Dan kebanyakan di koleksi Yang penting Gue mau upgrade suspensinya Gue jangan dong Di 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 Tadi kita coba Sekilas Bolak-balik Bantingannya tetap Enak Rasanya Lebih nyaman Masih agak Mantul-mantul Saya enggak tahu Apa ini karakternya Si FG 40mm Land Cruiser ini Saya juga enggak tahu Tapi Mudah-mudahan Setelah ini mobilnya Kita Deliver ke Customernya Sudah dapat feedbacknya Baik So far yang di luar kota Semua bilang enak TuffDoc enak Nah TuffDoc adalah Brand Suspensi dari Australia Yang 100% Masih Made in Australia Jadi kita masih Pertahaniin itu Dan di TuffDoc Kayak di Jimny yang baru JP74 Itu Partnya detail banget Ini itu Ini itunya Yang enggak ada Di part-part yang lain Jadi Sampai sekarang Kita masih happy Sama performnya TuffDoc Di LC80 LC200 Bahkan Suspensi kita ganti Kemarin Enak banget Ini kita coba Yang di mobil Yang agak berumur Nah mudah-mudahan Bisa ngebantu solusi Kelangkaan stock Kalau ada yang Demennya brandnya Allman Emu Allman Emu Enggak ada Bisa nengok ke TuffDoc TuffDoc juga ada Dan TuffDoc juga enak Dan masih 100% Australia Oke Sekian informasi update-nya I hear that I wanna stay In this moment I'm with you In this moment I'm here with you I'm here with you Oh my I'm here with you I'm here with you I'm here with you